Tano Lado yang berarti tanah lada adalah julukan yang melekat pada Lampung. Pada masanya, ia adalah komoditas utama yang melembungkan nama Lampung. Bagaimana ia bermula dan bagaimana kondisinya pada hari ini? Film berikut akan mengantarkan pada jawabannya. Janganlah tikur di Tel Hadas Jal bales menggambit pengguna Gunung rim batiu tumata Pulau-gulau di laut lepas Lampung memiliki kekayaan alam yang mengundang decak kagum. Perkebunan-perkebunan yang terhampar luas ini adalah bukti kesuburan tanahnya. Bumi Lampung memiliki tujuh komoditas yang dikenal unggul Yakni lada, kopi, kakao, karet, tebu, kelapa, dan kelapa sawit. Akan tetapi, lada memiliki cerita tersendiri di tanah Lampung. Komoditas ini membuat Lampung mendapat julukan Yakni Lampung Tano Lado. Kemasyiran Lampung sebagai daerah pengasih lada Sudah menyebar luas sejak dahulu kala. Bahkan, bangsa Eropa pun pernah datang berburu rempah-rempah alam ini. Yang kemudian menarik harus diperhatikan ketika Lada itu kemudian menjadi komoditi yang sangat penting Baik bagi Lampung atau bagi Indonesia dan bagi Belanda sendiri saat itu Karena produksi lada di Lampung sangat bagus dan sangat baik Dan bagi Lampung sendiri menjadikan satu sumber penghasilan yang penting. Kalau kita bicara asal tanaman Semua mengatakan itu berasal dari India Tapi bahwa dia berkembang di Lampung atau di Indonesia Itu berangkali akibat dari perniagaan yang berkembang pada masanya Sampai saat ini menurut saya Lada Lampung tetap sangat terkenal dengan istimewa Kalau melihat dari beberapa catatan sejarah Terutama misalnya kaitan perdagangan lada kita dengan Banten Mungkin abad 18-17 Kelihatannya lada itu memang sudah ada sejak lama Jadi kan kita tahu dulu bukan hanya di Lampung Ada juga di Banten Jadi bisa saja lada itu sudah dibawa lebih dahulu oleh peniaga-peniaga sebelumnya Belanda datang abad 16-17 Kala itu Banten memang mendominasi pelayaran Selat Sunda Banten datang ke Lampung untuk mengembangkan perdagangan lada Piagam Sukau Yang ditemukan di Sukau Daerah sekitar Liwa Lampung Barat Adalah penanda kerjasama Banten dengan Lampung pada masa itu Piagam demi piagam lahir Untuk mengatur hubungan antara Sultan Banten dan Kepala Marga Lampung waktu itu Isinya sebagian besar terkait dengan kerjasama penanaman lada Tom Peer dalam perjalanannya ke Banten pada 1513 Juga menulis bahwa pelabuhan Sunda Kelapa Telah menjadi salah satu pengekspor beras, lada, dan bahan pangan lainnya Dan pada 1522 Sunda Kelapa telah tumbuh Menjadi pelabuhan berpengaruh dengan produksi sekitar seribu bahar lada setiap tahunnya Pada awal abad 19 Kerjasama Banten dan Lampung perlahan melemah Akibat kedatangan Belanda Kekuasaan Belanda kian menggurita Hingga kemudian ia memegang kendali perdagangan lada Untuk menunjang kapitalismenya Belanda menerapkan berbagai macam sistem Dan karena produksi tidak kunjung optimal Mereka kemudian menerapkan sistem yang lebih ketat Yakni tanam paksa Yang berlangsung pada 1830 hingga 1870 Akan tetapi Angel Bertus De Waal Menteri Jajahan Belanda Menginterupsi sistem ini Ia mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan Undang-Undang Agraria Atau Agrarischwet Tahun 1870 Undang-Undang ini menyasar pada tiga hal Yakni Melindungi hak milik petani pribumi atas tanahnya Memberi peluang kepada pemodal asing Untuk menyewa tanah pribumi Dan membuka kesempatan kerja kepada pribumi Untuk menjadi buruh perkebunan Untuk optimalisasi produksi Belanda kemudian mengimpor tenaga kerja Dari berbagai tempat Dan pada 1930 Belanda pun mampu melakukan ekspor lada hitam Lampung Sebesar 76% dari total seluruh ekspor India Belanda Kejayaan Belanda Menjadi negara yang besar di Eropa Itu diakui oleh generasi muda mereka Kalau nggak ada penjajahan ke Indonesia Nggak ada kejayaan mereka itu Saat ini Perkebunan lada dominan menyebar di berbagai tempat Seperti Lampung Utara, Waikanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesisir Barat Namun Kejayaan dan produktivitas lada Seperti tinggal cerita Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Menunjukkan penurunan produksi Dalam rentang waktu 20 tahun Lada Lada Lampung Atau yang biasa Kita sebut black pepper Menurut orang Katanya sih black pepper Lampung itu paling terbaik di dunia Tetapi memang kita mesti akui juga Bahwa dari segi produktivitas Memang agak menurun ya Boleh kita katakan begitu Oleh sebab itulah beberapa tahun Yang lalu Kita sudah mulai artinya Lebih Arti intensif Lebih juga fokus untuk Memperhatikan lada ini Apalagi Lada ini juga merupakan Kalau boleh masyarakat Sebagai ikon Lampung juga Kalau kita lihat kan Di lambang Lampung pun Yang tercantum adalah Puan Lada Lagu Lada pun Ada yang namanya Tanah Lado Jadi pernah dengar Itu hanya ada di Lampung Menurunnya produktivitas Lada Lampung Berdampak pada kesejahteraan petaninya hari ini Analisa Lada ini Budidaya Lada ini susah Belum tentu kalau Jadi sekaligus Sebabnya kalau setahun gak jadi Sampai lima tahun Barang ini tujuh tahun itu berbuah Jadi kata-kata orang-orang muda sekarang Kelamaan Kelamaan menanam Lada ini Kelamaan menanam Lada ini Aslinya itu Kalau Budidaya itu Paling enak Budidaya Lada ini Paling enak Tapi ya kadang-kadang kan Enggak ini Kadang-kadang hasilnya ini kok Kok kurang cepet Hasilnya ini kok ini Kadang-kadang menanam Lada ini Setahun belum jadi Sampai lima tahun Sampai tujuh tahun Kalau sekarang harganya itu Sedang ini Rendah Sekarang harganya Empat puluh ribu Per kilo Kalau tahun 2014-2015 Itu nyampe Seratus dua puluh lima Harga ini kok Enggak Lada itu kok kurang Kok harganya Menurun jauh gitu loh Ya kalau tunjangan pupuk Tunjangan nanu itu Alhamdulillah Sudah dibantu Tapi harga ini yang Harus di Diberjuangkan Kalau bisa Dalam konteks sejarah Lada Lampung memang bukan Sekedar komoditi Untuk dikonsumsi Lebih dari itu Ia juga membawa Kisah panjang Atas dinamika Lampung Perlu kerja keras Untuk membangkitkan Kejayaan Lampung Tanu Lado Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton